Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel ngulis sejarah Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali lagi memacakan suatu kisah misteri Yang berjudul Kamar apartemen itu Sudah tidak berpenghuni 3 tahun yang lalu Cerita pada kali ini Ini ditulis oleh penulis malam 94 Nantinya Kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung Seperti biasanya Saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama Kita langsung saja menuju Ke ceritanya Mari kita simak Baik-baik Intro Awal cerita Tangerang 2001 Pada malam itu Mbak Tina selaku ART di rumahku mengangkat telepon yang berdering Halo Dengan siapa saya bicara? Tanyanya Namun Tidak ada jawaban apapun di seberang sana dan malahan Hanya ada suara tangis perempuan saja Halo 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 Kok cuma ada suara orang nangis ya? Siapa sih ini? Tanya Mbak Tina penasaran Kemudian Wajah Mbak Tina menjadi serius dan menjawab Oh Ini Non Ani Loh Kenapa Non? Kok nangis gitu? Tanya Mbak Tina lagi Dan kemudian lalu Ia terlihat Hanya mengangguk-ngangguk kepala Sambil menjawab Ia dan ia saja Tidak lama teleponnya itu pun ditutup Mbak Tina dengan agak panik langsung memanggil nenekku Yang kebetulan sedang menginap di rumahku Mie 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 Non Ani Mie Ucapnya dengan panik Kenapa sama Non Ani Tina? Tanya nenek penasaran Mie Tadi Non Ani ditelepon nangis Mie Dia bilang tolong cepat sekarang ini jemput ke apartemennya disunter Pokoknya harus malam ini Mie kesana Ucap dari Mbak Tina Loh Kenapa kok buru-buru begitu sih? Bikin panik saja deh Non Ani itu Jawab nenek sambil bersiap pergi Udah Gak apa-apa Mie Tengoklah kesana dulu Takutnya sakit mahnya Non Ani Sedang kabu Mie Biar nanti Adi yang antar Mie Mie kesunter Sahut mama Yang pada saat itu kebetulan Mendengar percakapan antara Mbak Tina dan juga nenek Dengan agak tergesa-gesa Akhirnya nenekku dan juga Mang Adi Malam itu juga pergi menuju ke apartemen Tante Ani Untuk informasi kalian semua ya teman-teman Tante Ani ini adik nomor dua mama Setibanya di apartemen Tante Ani masih terlihat sangat terpukul Dan langsung menangis sambil sesenggukan Nenekku berkali-kali menanyakan kenapa Dan ada apa yang terjadi Namun Tante Ani Masih belum mau menjawab Setelah Tante Ani agak tenang Dan tidak lagi menangis Ia baru mau sedikit berbicara Mie Nanti saja saya ceritakan di rumah Tete Sekarang Yang terpenting saya mau pergi dulu Dari apartemen ini Mie Ucapnya sambil Mengemas si pakaiannya Sepanjang perjalanan Antara Sunter, Tanggerang Tante Ani pun masih saja Belum mau bercerita Walaupun adiknya Yaitu Mang Adi Untuk info kalian semua ya teman-teman Kalau yang belum tahu Mang Adi itu Adik bontot dari mama Kemudian mencecar dengan pertanyaan Dan juga sempat menduga Jika kakak perempuannya itu menangis Hanya karena putus cinta Begitu sampai di rumah mamaku Tante Ani langsung bercerita Tentang apa yang membuatnya menangis Dan begitu amat ketakutan Teh Masa tetangga sebelah kamar saya Itu adalah malukah halus teh Ucapnya dengan nada agak bergetar Loh Teteh pikir kamu itu sakit Manyak gambuh Jawab mama Tante Ani mengalah nafas Sebelum ia bercerita Ia terlihat sambil mencoba Mengingat kejadian mistis Yang menimpa dirinya Dari sebulan lalu Namun Anehnya Ia baru mengetahui Jika tetangga apartemennya itu Sudah tidak ada lagi Dari seorang rinding servis Yang bertugas Di lantai tersebut Kejadian bermula Tante Ani Di sini saya panggil Ani saja ya teman-teman Telah menyelesaikan pendidikan D3 Jurusan Kesekretarisan Sebelumnya Ia itu tinggal Sementara di rumah Sang kakak Yaitu Tini Dan setelah ia lulus Pendidikan D3 nya Beruntung Ani langsung diterima Bekerja di salah satu Perusahaan Swasta Bonafit Oleh karena demikian Ani memutuskan Untuk tinggal sendiri Dan lalu mencari Kos-kosan yang jaraknya Tidak jauh dari kontrakannya Namun saat itu Secara kebetulan Ia diajak Kawan kuliahnya Yang sebut saja Namanya Linda Untuk mengontrak Sebuah apartemen Di kawasan suntar Ani pun langsung Menyetujui tawaran Dari sahabatnya tersebut Ia karena Setelah dipikir-pikir Untuk biaya sewa Bulanannya Jauh lebih murah Jika dibayar 50-50 Bersama dengan Linda Dan dibandingkan Ia harus ngekosan dirian Yaudah deh Lin Gue mau deh Lagian kalau sewa Apartemen kan Jauh lebih nyaman Ucap Ani Menyetujui Belum ada satu minggu Ani bersama Linda Menempati apartemen itu Rupa-rupanya Linda ini diminta Oleh kedua orang tuanya Untuk pulang Ke kampung Halamannya Yang berada Di Makassar Untuk melangsungkan Pernikahan Duh Nih Gue gak enak nih Kalau nolak Kemauan orang tua gue Buat ngejodohin gue Otomatis Gue harus balik Ke kampung Dan lo berarti Disini sendirian dong Kalau Gue gak ada Tanya Linda Agak mengkhawatirkan Ani Sebagai sahabat Karib Ani Linda paham betul Jika Ani ini Masih memiliki sifat Yang kekanak-kanakan Salah satu contoh Kecilnya adalah Ani Kalau tidak diingatkan Untuk makan Pasti dia tidak akan makan Sampai asam lambungnya ini Benar-benar naik Eh Gak apa-apa lah Gue sendirian disini Lagian Gue kali Yang gak enak nih Sama lo Kan Uang lo udah masuk banyak Lin Buat sewa apartemen ini Tapi Cuma Ditinggalin beberapa hari Doang sama lo Jawab Ani Tidak enak hati Idih Gak usah lah Lo pikirin Yang begitu Wan kali ini Ah Masalah uang mah Biasa aja Gue justru kepikiran Kalau lo sendiri Ntar gak ada yang ingetin Lo makan Saud Linda Setelah membantu Menyiapkan segala Pakaian sahabatnya Ani pun langsung Mengantar Linda Kepada arah Melihat sahabatnya Linda Sudah masuk Kedalam bandara Ani segera pulang Ke apartemennya Tetapi sebelum itu Ia sempatkan dulu Untuk membeli makan malam Begitu sampai Di depan kamar apartemen Ani melihat Jika pintu kamar Tetangga sebelahnya itu Terbuka sangat lebar Dan persis Di depan pintu Ada seorang nenek Berusia 70 tahun Bertubuh Agak kempal Dan berwajah oriental Sedang duduk Di atas kursi roda Ani pun sempat Beradu pandang Dengan nenek itu Dan mereka berdua Saling menyungkingkan Senyum satu sama lain Noni habis dari mana Pulang malam-malam begini Tanya si nenek lembut Sambil tersenyum Hangat kepada Ani Habis antar temanku Oma Oma kok malam-malam Begini di luar Tanya Ani sedikit Berasa basi Oh Oma lagi Tunggu anak Mantu Sama cucu Oma Ucapnya Entah bagaimana Seketika muncul Rasa ibu Ani Melihat nenek itu Berada di lorong Apartemen sendirian Ani menebak Jika nenek itu Hidup sepalangkara Di apartemen Namun Sewaktu-waktu Nenek itu Dijenguk oleh Keluarganya Ani pun Mengajak si nenek Untuk masuk ke kamarnya Dulu Agar menunggu Keluarganya Di dalam saja Oma Aku masuk dulu ya Oh iya Oma mau gak Nunggunya Di kamar aku aja Daripada Oma sendirian Di luar Nanti Oma masuk Angin Ajak Ani Lain kali saja Oma main Ketempat kamu Non Oma tunggu Disini saja Tolak nenek itu Dengan lembut Ani segera Menutup pintu Dan mempersiapkan Makan malam Yang baru Ia beli Baru saja Ani mau makan Ia mendengar suara Nenek itu Batuk-batuk Dengan tidak Memiliki jeda Ani yang khawatir Kemudian mengintip Di balik Kaca pintu kecil Yang menghadap Kelorong apartemen Dan disana Ia melihat Masih ada Tetangganya tersebut Sedang duduk Di atas kursi rodanya Menghadap Ke arah lift Ani membatin Aduh Kasian sekali Oma ini Takutnya Keluarganya Tidak jadi datang Hari ini kan Kasian Oma itu Masih terus Nunggu di luar Dengan inisiatif Ani segera Mengambilkan Minyak angin Miliknya Dan lalu Keluar kamar Sambil Mendekati Nenek itu Sambil berkata Oma Oma Angin buat Oma Oma Ani Ani Oma Aku baru Pindah Sebenarnya Ke apartemen Ini Belum ada Satu minggu Kok Sebelumnya Aku tinggal Bersama dengan Sahabatku Si Linda Tapi Hari ini Dia itu Sudah kembali Pulang Ke kamu Ngalamannya Jadinya Jadinya Saya sendiri Di sini Oma Begitulah Jelas Ani Saat sedang Berbincang-bincang Dengan Nenek itu Muncul Lesiran Angin Dingin Di sekitar Ani Yang Seketika Membuatnya Merasa Tidak Nyaman Anak Menantu Dan juga Cucu Oma Sudah Datang Non Ucap Nenek Frida Sambil Menunjukkan Jari Telunjuknya Ke arah Lift Ani pun Menolehkan Kepalanya Dan Ia melihat Sepasang Suami Istri Beserta Seorang Anak Laki-laki Yang Berdiri Mematung Di depan Lift Perlahan-lahan Mereka Berjalan Merdekat Dan Kemudian Namun Setelah Jarak Mereka Beberapa Langkah Dari Posisi Ani Berdiri Terlihat Jelas Tatapan Mereka Benar-benar Kosong Bahkan Ketikanya Pun Nampak Tidak Memiliki Ekspresi Serta Kulit Mereka Pucat Sekali Mereka Berjalan Beriringan Melewati Sang Nenek Dan Langsung Masuk Dalam Kamar Apartemen Tanpa Menyapa Atau Bahkan Menolehkan Wajah Pun Tidak Kepada Ani Ani Pun Langsung Batin Widih Sombong Sekali Keluarga Itu Dan Berlilakunya Juga Aneh Nenek Frida Seperti Bisa Membaca Pikiran Ani Saat Itu Dan Kemudian Menjawab Mereka Itu Keluarga Omanon Mereka Sebenarnya Anak-anak Yang Baik Namun Belum Selesai Nenek Frida Bercerita Tiba Ia Menangis Sesengguhkan Dan Langsung Membalikan Tubuhnya Dan Mengayuh Kursi Roda Langsung Masuk Kedalam Kamar Ani Hanya Bisa Menatap Heran Tinggal Laku Tetangganya Dan Langsung Kembali Menuju Kamarnya Dari Pertemuan Malam Itu Ani Dan Nenek Frida Menjadi Mulai Mengenal Satu Sama Lain Setiap Pulang Kerja Sesekali Ani Meliak Nenek Frida Ini Duduk Di Depan Kamarnya Yang Menghadap Ke Arah Lift Seperti Pada Biasanya Ani Dan Nenek Frida Pun Saling Namun Pernah Suatu Ketika Pukul Setengah Dua Malam Ani Mendengar Suara Tangisan Nenek Frida Seperti Tersayat Sayat Pilu Dengan Perlahan Ia Bangkit Dari Tempat Tidurnya Dan Mengintip Dari Celah Kaca Pintu Kecil Disana Nampak Nenek Frida Ini Sedang Duduk Di Kursi Roda Sambil Dua Tangannya Menutup Wajahnya Dengan Terisak Isak Tangis Ani Segera Membuka Pintu Kamarnya Dan Mendekati Nenek Frida Oma Kok Belum Tidur Kan Ini Sudah Malam Apa Anak Menantu Serta Cucu Oma Belum Pulang Tanya Ani Nenek Frida Tidak Juga Menjawab Dan Ia Hanya Terisak Isak Tidak Berhenti Ani Segera Memeluk Tubuh Nenek Frida Namun Saat Ani Mencoba Memeluk Tercium Aroma Yang Sangat Aneh Yaitu Bau Kamper Menyangat Hidung Tubuh Nenek Frida Pun Terasa Amat Dingin Sekali Dan Lagi Pulakin Wajahnya Terlihat Pucat Sekali Oma Oma Masih Sakit Masuk Ke Kamarku Dulu Biar Oma Tidak Kedinginan Ajak Ani Sambil Agak Menelan Nafas Karena Sejujurnya Ia Mual Dengan Bau Kamper Menyangat Hidung Ketika Kepala Saat Ani Mengajaknya Masuk Ani Dengan Pelan-pelan Mendorong Kursi Roda Nenek Frida Kedalam Kamar Apartemennya Nenek Frida Hanya Sedikit Bercerita Jika Anak Menantu Serta Cucunya Sudah Pergi Namun Saat Ani Pertanya Kemana Perginya Mereka Nenek Frida Tidak Menjawabnya Ani Pun Tidak Mau Menambah Kesedihan Nenek Frida Dengan Mencecar Pertanyaan Seputar Keluarganya Itu Hingga Ketika Ani Yang Hendak Pergi Bekerja Di Pagi Harinya Pamit Izin Kepada Nenek Frida Untuk Melanjutkan Tidurnya Kembali Oma Besok Ani Mau Ke Kantor Ani Tidur Duluan Ya Oma Silahkan Saja Tidur Di Kamar Kosong Itu Disana Juga Sudah Ada Bantal Dan Juga Selimutnya Kok Ucap Ani Sambil Panggit Berdiri Menuju Ke Kamar Tidurnya Tetapi Saat Ani Berjalan Melewati Kaca Ruang Tengah Yang Menghadap Ke Sofa Ternyata Pantulan Bayangan Nenek Frida Ini Tidak Ada Ani Yang Terkejut Kembali Menoleh Ke Arah Sofa Tempat Dimana Nenek Frida Masih Duduk Di Atas Kursi Rodanya Namun Disana Masih Nampak Ada Nenek Frida Yang Juga Sedang Melihat Ke Arah Ani Kenapa Noni Kok Kamu Seperti Orang Kebingungan Tanya Nenek Frida Lembut Sambil Tersenyum Enggak Oma Gak Apa Mungkin Ani Masih Agak Mengantuk Jadi Pikirannya Kemana Mana Jawab Ani Datar Sambil Masuk Kedalam Kamar Tidur Dalam Tidurnya Ani Bermimpi Yang Sangat Menyeramkan Ia Masuk Kedalam Kamar Nenek Frida Namun Disana Tercium Bau Aroma Yang Sangat Busuk Sekali Lebih Lebih Dibandingkan Dari Bau Pangke Tikus Ia Memanggil Manggil Nenek Frida Namun Tidak Ada Jawaban Saat Ani Mencoba Membuka Kamar Utama Nampak Kelas Pasang Suami Istri Serta Anak Yang Tergeletak Tidak Bernyawa Dengan Mulut Perbusah Ani Yang Ketakutan Dalam Mimpinya Itu Seolah Tidak Bisa Keluar Dari Dalam Kamar Apartemen Tetangganya Sampai Pada Akhirnya Ia Berlari Membuka Kamar Kedua Dan Disana Nampak Ada Nenek Frida Yang Juga Sudah Tidak Bernyawa Di Atas Kursi Roda Ani Langsung Membaca Ayat Kursi Dan Berdoa Dalam Hati Beruntung Perlahan Ani Bisa Membuka Mata Dan Segera Bangun Dari Mimpi Buruknya Itu Ani Langsung Beranjek Ke Kamar Kosong Bekas Linda Tempat Itu Berharap Masih Ada Nenek Frida Disana Tetapi Kamar Itu Nampak Kosong Dan Terlihat Posisi Pantal Serta Selimutnya Tidak Berubah Seperti Tidak Ditempati Semalam Oleh Nenek Frida Ani Masih Menduga Mungkin Sepertinya Saat Ia Tertidur Nenek Frida Sudah Pulang Kembali Ke Kamar Apartemen Setelah Ani Selesai Mandi Dan Kemudian Sudah Siap Berkemas Ia Langsung Bergegas Untuk Pergi Ke Kantor Namun Ia Baru Sadar Rupa Rupanya Pintu Kamar Apartemen Ani Masih Dalam Posisi Terkunci Dari Dalam Ani Berpikir Keras Jika Semalam Nenek Frida Itu Berarti Sudah Pulang Ke Kamar Apartemen Tetapi Kok Pintu Apartemen Masih Dalam Keadaan Terkunci Dari Dalam Atau Mungkin Ani Lupa Jika Semalam Ia Sendiri Yang Sudah Membukakan Pintu Apartemen Dan Setelah Nenek Frida Pulang Ia Kembali Menguji Pintu Apartemen Itu Muncul Tanda Tanya Besar Disini Yang Ada Di Pendak Ani Ia Pun Sempat Berdiri Mematung Cukup Lama Di Dampan Kamar Nenek Frida Ia Perniat Untuk Menanyakan Langsung Apakah Semalam Nenek Frida Tidak Jadi Tidur Di Kamar Apartemen Ani Rencana Itu Ani Urungkan Manakala Di Sisi Lain Ia Itu Melihat Ada Seorang Cleaning Servis Wanita Yang Wajahnya Menatap Aneh Kepada Ani Saat Ani Berdiri Mematung Di Depan Kamar Nenek Frida Karena Merasa Risi Diperhatikan Oleh Cleaning Servis Itu Ani Pun Langsung Pergi Berangkat Bekerja Tidak Seperti Biasa Biasanya Entah Mengapa Wajanan Evrida Dan Juga Mimpi Itu Terus Terbayang Bayang Di Pikiran Ani Beberapa Kali Ani Ditegur Oleh Atasannya Karena Tidak Fokus Bekerja Dan Banyak Melamun Ani Sepertinya Kamu Sudang Tidak Fit Hari Ini Tidak Apa Kalau Kamu Mau Pulang Duluan Ucap Si Ibu Bos Pengertian Ani Pun Tidak Menyanyakan Kesempatan Itu Karena Biasanya Ia Selalu Pulang Lewat Dari Jam 7 Malam Karena Sebenarnya Ia Tidak Hanya Menjadi Sekretaris Ibu Bos Tapi Juga Merangkap Pekerjaan Bagian Administrasi Ani Ingat Saat Tiba Di Lobby Apartemen Jam Menujukan Pukul Setengah 6 Sore Ia Segera Naik Lift Sampai Berhenti Di Lantai 9 Tempat Kamar Apartemen Berada Sebelum Ani Masuk Ke Kamar Apartemen Ia Menyempatkan Waktu Untuk Menemui Nenek Frida Sambil Ia Membawakan Makanan Untuk Beliau Berkali Ani Mengetuk Pintu Kamar Apartemen Nenek Frida Sambil Memanggil Manggil Namanya Namun Tidak Ada Jawaban Karena Rasa Penasaran Dan Juga Khawatir Nenek Frida Tidak Menjawabnya Perlahan Ani Mencoba Membuka Pintu Kamar Apartemen Itu Pintu Kamar Apartemen Itu Baru Setengah Terbuka Sudah Tercium Bau Bangkai Busuk Dari Dalam Kamar Nenek Frida Ia Mencoba Memanggil Manggil Nenek Frida Namun Tidak Ada Jawaban Ani Ani Kemudian Melangkah Menuju Ke Kamar Utama Dan Saat Pintu Terbuka Lebar Ani Benar-benar Terkejut Melihat Sepasang Suami Istri Dan Anaknya Saling Berpelukan Dengan Mulut Yang Berpusat Tubuh Mereka Sudah Memucat Dan Mata Mereka Pun Terbelalak Putih Semua Ani Ingat Akan Mimpinya Yang Semalam Benar-benar Secara Rentetan Peristiwanya Itu Sama Persis Seperti Yang Dialami Saat Ini Seperti Deja Vue Ani Bahkan Tidak Bisa Keluar Dari Kamar Apartemen Itu Ia Pun Merasa Seperti Ada Yang Menariknya Ke Kamar Kedua Dan Disana Seperti Dugaan Ani Terdapat Jenazah Nenek Frida Yang Sudah Meninggal Di Atas Kursi Rodanya Dengan Sisa Tenaga Yang Ani Punya Ia Mencoba Berteriak Sekuah Tidak Lama Kemudian Datang Seorang Lining Servis Perempuan Yang Di Saat Pagi Tadi Memperhatikan Gerak Gerik Dari Ani Bu Bu Ibu Kenapa Ada Di Kamar Ini Sadar Bu Istifar Ucapnya Sambil Menggoyang Goyangkan Bu Ani Ani Lalu Kemudian Sempat Melihat Kembali Kesegitar Kamar Itu Namun Hanya Nampak Ruangan Kosong Yang Sudah Berdebu Dan Kotor Serta Tidak Ada Mayat Siapapun Di Sana Ani Yang Masih Lemah Dan Juga Shok Berat Segera Dipopong Atau Dipapah Menuju Ke Dalam Kamar Apartemen Setelah Keadaan Ani Perlahan Mulai Tenan Si Klinik Servis Sebut Namanya Mbak Ipah Menanyakan Apa Yang Terjadi Pada Ani Dengan Tubuh Bergetar Ketakutan Ani Menceritakan Ulang Kronologi Kejadian Yang Baru Saja Terjadi Mbak Ipah Ternyata Manggut Manggut Dan Sama Sekali Seperti Tidak Terkejut Mendengar Cerita Ani Bu Mohon Maaf Jika Dari Awal Saya Tidak Menjelaskan Kepada Ibu Sebenarnya Tetangga Sebelah Ibu Yang Pernama Oma Frida Dan Keluarganya Itu Sudah Meninggal Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Bu Kamar Itu Pun Kini Dibiarkan Kosong Setelah Pemiliknya Meninggal Bahkan Orang Pertama Yang Mengetahui Keluarga Oma Frida Telah Tiada Itu Ya Saya Bu Saat Itu Saat Sedang Mengapai Lantai Saya Mencium Adanya Bau Bangkai Saya Cari Perlahan Lahan Namun Tidak Juga Ditemukan Sampai Pada Akhirnya Arma Itu Semakin Kuah Tercium Dari Kamar Oma Frida Ya Saya Coba Mengutuk Kemudian Saya Menanyakan Kesukuriti Yang Berjaga Tentang Oma Frida Namun Mereka Tidak Ada Yang Melihat Keberadaan Keluarga Dari Oma Frida Sejak Empat Hari Yang Lalu Saya Pun Kemudian Akhirnya Mencoba Untuk Membuka Pintu Kamar Apartemen Oma Frida Sendiri Bu Dan Betapa Terkejutnya Saya Bu Ya Melihat Keluarga Itu Sudah Meninggal Semua Dengan Posisi Seperti Yang Ibu Anilia Tadi Ayah Ibu Dan Juga Anak Laki Laki Saling Berpelukan Di Tempat Tidur Dengan Mulut Yang Berpusah Serta Oma Frida Yang Juga Meninggal Di Kamar Kedua Dengan Posisi Terduduk Di Atas Kursi Rodanya Setelah Penemuan Mengerikan Itu Kamar Ini Banyak Didatangi Oleh Polisi Bu Dan Juga Kerabat Dari Almarhum Untuk Dimintai Keterangan Saya Dengar Selinting Desas Desus Penyebab Kematian Adalah Anak Laki Laki Oma Frida Ini Terlidit Hutang Kepada Pihak Bank Untuk Membiayai Pengobatan Oma Frida Karena Terkena Kanker Paru Ya Bukannya Sembuh Malah Penyakit Oma Frida Semakin Memburuk Sehingga Membuat Anak Laki Laki Oma Frida Itu Stres Berat Belum Selesai Masalahnya Sang Istri Yang Tidak Kuat Dengan Cobaan Itu Berkali Meminta Cerai Dan Selalu Mengancam Akan Membawa Anak Laki Laki Semata Wayangnya Yang Bernama Deren Itu Pergi Jika Pihak Bank Menyita Aset Mereka Berdua Ya Memang Bu Sebelum Ada Kejadian Mengenaskan Itu Saya Pun Sering Kali Mendengar Cek Cok Suami Istri Dari Arah Kamar Apartemen Oma Frida Tapi Saat Itu Saya Masih Berpikiran Positif Wajar Saja Bu Dalam Rumah Tangga Ada Perselisian Pendapat Saya Sendiri Tidak Habis Pikir Jika Karena Masalah Tersebut Anak Oma Frida Atau Sang Suami Yaitu Pak Hans Tega Meracuni Ibunya Yaitu Oma Frida Istrinya Yaitu Ibu Cen Dan Anaknya Yaitu Daren Dengan Cara Mencampurkan Sesudah Kejadian Tersebut Ada Juga Kesaksian Dari Penghuni Kamar Di Sekitar Yang Suka Mendengar Suara Orang Cekcok Sampai Membanting Bantingan Barang Ya Namun Setelah Didekati Kamar Tersebut Suaranya Mendelak Hilang Baru Beberapa Langkah Menjauh Kemudian Suara Bising Percek Cokan Muncul Kembali Dari Kamar Itu Karena Kesal Dipermainkan Si Penghuni Itu Kemudian Membuka Pintu Kamar Tersebut Namun Di Sana Tidak Ada Siapa Siapa Akhirnya Tidak Lama Kemudian Penghuni Apartemen Tersebut Pindah Ada Pula Cerita Suara Batuk Batuk Nenek Nenek Yang Sangat Menggaguh Di Malam Hari Seperti Tidak Memiliki Jedak Dan Suara Tangis Perempuan Di Jam 12 Sampai 3 Malam Entah Mengapa Kamar Apartemen Lain Di Sekitar Kamar Bekas Oma Frida Itu Selalu Berganti Ganti Penghuni Saya Pribadi Memang Tidak Pernah Ditampakkan Secara Langsung Keluarga Oma Frida Yang Telah Meninggal Dunia Tapi Setelah Pernah Menyaksikan Keanehan Jika Ada Bekas Cecak Langkah Kaki Anak Laki-laki Dari Arah Ibu Ani Itu Yang Kemudian Tiba-tiba Hilang Di Depan Kamar Oma Frida Saat Pagi Hari Padahal Saat Itu Posisinya Kamar Ibu Ani Masih Kosong Begitupun Dengan Bekas Kamar Apartemen Oma Frida Pasca Kejadian Mengenaskan Itu Oh Ya Cerita Terakhir Penghuni Yang Mendepati Kamar Itu Sebelum Ibu Ani Pun Sempat Kempar Melaporkan Kepada Pihak Sekuriti Ada Mayat Seorang Nenek Nenek Di Depan Lorong Namun Saat Sekuriti Datang Untuk Banget Cek Mayat Itu Sudah Tidak Ada Untung Saja Belum Menelepon Pihak Kepolisian Mendengar Pengakuan Dari Ba Ipa Membuat Ani Semakin Bergetar Ketakutan Ia Semakin Menangis Sejadi Jadinya Sewaktu Kemarin Saya Perhatikan Ibu Ani Sedang Berdiri Di Depan Kamar Oma Frida Saya Sudah Bisa Menebak Akan Ada Hal Yang Aneh Dan Hal Apa Yang Selanjutnya Terjadi Namun Saya Masih Enggan Untuk Berterus Terang Kepada Ibu Ani Ya Karena Jika Saya Mempocorkan Rahasia Ini Kepada Ibu Pasti Ibu Tidak Akan Memperpanjang Kontrak Sewa Tersebut Kalau Sudah Terjadikan Ibu Punya Alasan Tersendiri Untuk Tidak Meneruskan Kontrak Sewa Dan Yang Terpenting Ibu Benar-benar Merasakan Keanehan Kamar Itu Sendiri Bukan Berasal Dari Mulut Saya Sambung Dari Mbak Ipa Ani Akhirnya Memutuskan Untuk Tidak Memperpanjang Kontrak Di Kamar Apartemen Itu Dan Kembali Tinggal Bersama Kakaknya Tini Karena Benar-benar Sangat Trauma Oh Iya Setelah Kepindahan Ani Ia Sempat Menelpon Sahabatnya Linda Dan Menceritakan Kejadian-kejadian Di luar Nalar Seputar Kamar Apartemen Duh Gue merinding banget sih Dengerin cerita lo nih Berarti Bukan gue doang dong Yang digangguin Disitu Gue juga belum cerita nih Sama lo Sebenarnya Dari Hamin 1 Sebelum gue pindah Gue udah ngerasa Gak enak aja Disitu Pas malem-malem Sekitar jam 12 lebih Masa gue denger Suara ketawa-ketawa Anak kecil Dan juga suara bunyi Dicitan roda Awalnya sih Gue pikir ya Anak tetangga kali Masih pada main-main Nah Pada saat itu Lalu Saat mata gue Udah mulai berasa Berat Mau tidur Gue segelas itu Liat ada nenek-nenek Duduk di kursi roda Terus pas disebelahnya Ada anak cowok Di dalam kamar gue nih Ya Seketika gue loncat lah Langsung masuk ke kamar Yang lo buat Memang tidur itu Ya Beruntung lah Besoknya Bokap-nyokap gue Telepon Suruh gue balik ke Makassar Ungkap Linda Ih Lo mah Sumpah Jahat banget Lin Kok lo gak ngomong dari awal sih Ah sama gue Gue Takutan nih Jawab Ani Agak kesal Iya Ya bukannya Gue gitu nih Ya pertama Gue mau cerita ke lo Tapi kan Gue keburu lupa Kedua Gue udah keburu pindah Ke Makassar Nah yang ketiga kan Saat itu Gue sendiri masih Gak yakin Apa itu beneran Yang gue lihat Atau gue ini Sebenernya udah masuk Ke alam mimpi Tapi Seinget gue sih Emang saat itu Gue belum tidur kok Cuma mata gue doang Yang udah merasa Ngantuk banget Saud Linda Dari seberang sana Akhir cerita Ani atau Tantaku ini Benar-benar Tidak mau tinggal Di apartemen Sama sekali Dia pun Seperti punya Trauma tersendiri Kalau melihat Lorong apartemen Ataupun Lorong kos-kosan Sampai sekarang Menurutnya Wajah Oma Frida ini Beserta keluarganya Yang tidak Kesat mata itu Masih terus Terbayang-bayang Dalam ingatannya Walaupun Kejadian mengerikan itu Sudah berlalu 20 tahun yang lalu Dan ceritanya Akhirnya selesai Sampai disini Ya teman-teman Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah menyimak Video kali ini Jangan lupa Untuk kalian like Comment dan share Video kali ini Sebanyak-banyaknya Agar channel ini Bisa berkembang Menjadi channel Yang jauh lebih baik lagi Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Serta nyalakan Tombol lonceng Notifikasinya Agar Kalian tidak Ketinggalan video Terbaru selanjutnya Dari channel ini Tetap stay tune Terus di channel ini Ya teman-teman Semoga hari kalian Menjadi hari yang selalu Menjadi hari yang baik Sampai berjumpa Di video yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton